Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi di channel, aku Sinta Riantis. Oke, hari ini aku mau bikin makeup tutorial My Daily Flawless Makeup. Jadi buat temen-temen yang mau makeup kesehariannya Flawless, gak ada bekas cerawat atau apapun itu, tonton videonya sampe habis, oke? So guys, yang pertama disini aku mau pakein dulu si Moisturizer. Seperti biasa, aku pake Moisturizer dari Autumn Pure Nature. Ini yang Rose Gel gitu. Banyak banget yang nanya sama aku Buka, beli dimana, bla 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 bla. Aku belinya di Binimarket biasa. Kayaknya ada deh. Coba kalian cari di sekitaran tempat kalian. Nah, jadi Moisturizer ini kegunanya hampir sama kayak si Nature Republic itu. Nah, terus yang kedua of course, aku harus banget pake Maybelline supaya tampilan wajahnya itu lebih halus, lebih flawless, lebih apa ya? Pokoknya lebih-lebih deh. Gak ada pori-pori gak ada garis-garis yang mengganggu gitu ya. Tuh. Jadi aku pakein sebesar biji jagung untuk mengisi pori-pori aku yang segede gaban. Terutama di bagian hidung sini loh loh. Bagian dagu, bagian garis-garis senyum sini tuh pasti. Hari ini aku pengen bikin yang natural aja. Gak mau yang terlalu heboh gitu ya. Nah, terus yang kedua aku mau pake BB Cushion ini yang dari Purbasari. Jadi menurut aku Cushion ini bagus banget coveragenya. Cuman dia terlalu kuning di wajahku. Jadi muka aku kayak ompa-lompa gitu ya. Ini aku pakenya dikit aja karena aku gak mau yang kulit aku keliatan kuning banget sama terlalu dempul. Jadi pakenya dikit-dikit aja. Terus untuk di area dry-nya aku mau pake mineral botanica. Ini apa namanya? Concealer. Ya, jadi concealer. Ini yang shadenya Light Ivory. Ivory? Ivory? Maybe? I don't know. Terus aku ini pakein untuk area-area-area highlight aja. Karena kan si Cushionnya itu kekuningan. Jadi aku mau pake di area under eye aku untuk meng-highlight wajah aku yang sudah kuning ini. Ketiga, aku mau set wajahku pake si Maybelline Fit Me ini. aku pakein apa namanya? Brush aja supaya hasilnya kayak lebih gak tebel gitu ya. Karena kan ini kok udah pake Cushion, udah pake concealer. Terus untuk alisnya aku mau pake si pensil alis dari Fun Boy ini. Ini udah apa namanya? Udah mau habis. jadi aku pakein aja kayak biasa, ya Allah maaf banget kalo kalian keganggu sama suara hidung aku. Ini aku gambar aja kayak biasa. Itu alisnya simple aja. Hanya ngikutin bentuk alis asli aku. Gak aku kasih concealer juga. Terus lanjut ke mata. Mata aku gak pake eyeshadow apapun. Aku hanya nge-tightline aja di bulu mata sini. Aku nge-tightline-nya masih pake eyeliner pencil dari si Mizu. Nah udah kayak gini. Terus aku pake mascara. Aku pake mascara dari Beauty Big Bang seperti biasa. Ini mascara kesehari-harian aku. Jadi tiap hari aku hanya pake mascara ini doang. Karena dia dihilangin juga enak gitu loh. Blush on-nya aku pake dari chocolate yang Emina. Ini bener-bener blush on kesehari-harian aku. Jadi aku pakeinnya tipis-tipis aja. Terus untuk highlighter aku gak pake kayaknya hari ini gak usah aja deh. Soalnya looknya juga udah lumayan glowing. Jadi kayaknya gak usah pake highlighter aja. Jadi disini aku pake lipsticknya Lipsticknya dari Madame G sama yang Odessa. Ini aku ombre. Ini yang shade-nya Madame G 407 sama Odessa 905. Selesai guys. Jadi makeup looknya hanya kayak gini aja. Aku harap kalian suka dalam video ini. Bye! Thank you yang udah nonton! Sampai jumpa!